Loncang DTKP, siap, 86 Biasa banget kan? Ini tandanya kendaraan yang dari arah sana tidak boleh memasuki jalur ini Jadi kalau ada kendaraan dari sana itu harus memutar balik di tempat yang semestinya Hari ini saya bersama anggota Satuan Kakum Polda Metro Jaya melakukan penertiban di Jalan Basuki Rahmat Di mana jalan tersebut banyak sekali pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat berupa melawan arus Tidak lama kemudian kami pun memberhentikan kendaraan roda 4 yang memang melawan arus di jalan tersebut Saya mendengar jawaban pengendara tersebut Saya merasa pemikiran masyarakat terhadap kesadaran dalam berlalu lintas masih kurang Bapak boleh dibuka dulu masyarakatnya biar saya lihat Ya, biar saya masuk kamera ya Biar saya melihat juga matanya Bapak Dari mana Bapak? Ya? Dari mana? Penang Mora 3 Kenapa lewatnya lewat ke situ? Pengen cepat? Semua? Semua berlewat situ? Ya ini kita bidang gimana mau berupa kalau semuanya ikut-ikutan yang salah Jadi dari Bapak sendiri juga harus ada kesadaran waktu ikut-ikutan yang salah Karena menurut dengan saya semua putus semua Ya, Bapak jangan ikut-ikutannya yang gak benar gitu Ini merupakan tantangan untuk saya bagaimana bisa mengajak masyarakat untuk lebih tertib dalam berlalu lintas Karena itu penting untuk keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lain Kemudian kami pun melanjutkan penertiban kembali Dan kali ini ada salah seorang pengendara perempuan dengan menggunakan kendaraan roda 2 Tetapi tidak menggunakan helm Pagi, pengganggu kenapa gak pakai helm? Saya kan mau nganterin ade saya disana Kalau nganterin ade gak usah pakai helm? Iya, biasanya kan gak ada tuh Terus kenapa gak pakai helm? Surat-suratnya mana? Di rumah Kenapa gak dibawa? Karena kan deketat itu, dikirain itu gak ada polis Kalau, oh dikirain gak ada polisi Iya, apa Tadi kan saya pengen lalas sana Tapi dia kan ada polisi Ini takutnya sama polisi, bukan takut sama peraturan ya? Saya juga takut sama peraturan, takut kecelakaan juga Terus kenapa gak pakai helm kalau takut kecelakaan? Ada di rumah mencikkan mama saya helmnya Dari usia dini kita ngajarin yang benar gitu loh Sampai dia dewasa, sampai dia bisa berkendara, sampai dia bisa mempunyai sim Kalau dari awalnya dia sudah berpikiran Kalau gak ada polisi, gak usah pakai helm Gimana nanti udah gedenya gitu Kalau mau pakai kendaraan, ya mbak harus udah siap Iya, saya juga biasa pakai helm kalau itu Terus kenapa sekarang gak pakai? Kan sekarang yang saya tanyain Terus surat-suratnya juga gak dibawa Di rumah ada siapa? Ada mama Mulai lagi Kamu naik ojek ke rumah, bawa surat-suratnya, bawa ke sini Bawa ke sini? Di saat bersamaan, ketika saya sedang menindak anak perempuan tersebut Ada juga pelanggar, kali ini lebih parah Karena anak di bawah umur sudah diizinkan untuk membawa kendaraan bermotor Dan yang membuat saya prihatin, dia membonceng seorang anak yang masih baik Selamat pagi Mau kemana adeknya, ini umur berapa tahun? Mau pulang Iya, umurnya berapa tahun? 14 14 tahun kenapa udah pakai kendaraan? Melukurin aduk, kok gak kenal Oke, mak, yang saya tanya kenapa udah berani pakai kendaraan? Wah, namernya gak dipasar Gak pakai helm juga Coba orang tuanya telfon, suruh ke sini Hubungin Hubungin Ada yang mau hape Mau hape Saya bingung campur prihatin sama orang tua anak tersebut Kok bisa anak kecil diizinkan membawa seorang anak bayi tidak menggunakan pelindung kepala Belum mempunyai sim, umurnya juga baru 14 tahun Kenapa? Dari silang Jangan ditilang gimana? Ini udah 14 tahun dibawa umur Ini kecil kemana-mana? Ini dimana kalau kenapa-napa coba adeknya? Saya mau ngobrol sama orang tuanya, suruh ke sini, dateng Karena rumahnya tidak jauh dari tempat kami melakukan penaktiban Saya meminta kepada anak tersebut untuk memanggil salah satu keluarganya Udah kasih tau, SKNNnya hilang, PPKBnya ada di bank Ya kan? Udah kasih tau, motor ininya mau dibawa-bawa dulu Terus kenapa bawa? Susah nih dikasih taunya Ini siapanya? Orang tua? Ini kan anaknya di piatu, dia sama saya Bu, kenapa nggak nurut? Kamu nggak ya, kamu baru 14 tahun Nggak boleh bawa kendaraan 14 tahun Itu saya kasih berkali-kali Tapi Pak harusnya kalau misalkan udah dikasih tau gitu nggak usah dikasih Piarin aja dia mau Ini yang ngotot, ini pipinya Terbilangin sama pipinya Ini pernah saya pecahkan banyak itu, udah pernah Nggak boleh lagi ya Kalau begini mau ngomong apa? Diambil motornya soalnya Di depan kami, para petugas, salah satu keluarganya juga sempat memarahi anak tersebut Karena memang anak tersebut udah berulang kali mengendarai kendaraan meskipun dilarang oleh keluarganya Ini baru berperpanjang tadi Tuh coba, rugi kan? Nggak usah dikasih lagi pakai motornya Nggak, mau saya pecahkan ini banyak, copot, buang Berkali-kali ngomong Akhirnya saya pun memberikan himbauan kepada keluarganya Termasuk juga anak tersebut Supaya tidak mengulangi dan tidak membawa kendaraan bermotor Karena belum cukup umur Terima kasih telah menonton!